Keberhasilan seorang anak adalah karena ibu yang selalu mendoakannya. Adalah Hairul, seorang bayangkara dua yang sedang memulai karirnya di Brimob Kepolisian Republik Indonesia. Hairul pun sudah menikah 25 September 2016 lalu. Siapa yang menyangka Hairul lahir dari seorang ibu yang pernah mengalami kusta, Hasniah namanya. Hasniah kecil ketika tamat SD dibuang oleh orang tua dan keluarganya karena cacat tangannya yang mulai terlihat akibat kusta. Tidak ada peliharaan, tidak ada orang tua, kayaknya dibuang saja. Masih saya pigi berubah, kegagalan, lerak. Hasniah tidak pernah tahu penyakit yang dideritanya. Ia berjuang seorang diri, meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk mengobati penyakitnya itu. Sampailah satu waktu, ketika ia berada di bone Sulawesi Selatan, ia bertemu dengan seorang Belanda yang tahu akan penyakit kusta dan mengobatinya selama tiga tahun. Hasniah sembuh, tapi cacat di tangan dan di kakinya akan selalu menemani-nya sampai Tuhan memanggilnya. Hasniah tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang dialaminya. Ia tetap semangat menjalani hari-harinya. Hasniah membuka warung di kampung Kusta Jumaya, Makassar, Sulawesi Selatan, tempat di mana ia tinggal sekarang. Suaminya yang juga pernah mengalami kusta menjadi seorang juru parkir. Kebahagiaan Hasniah tidak berhenti di sana. Ia memiliki anak pertama, seorang anggota TNI Angkatan Darat. Anak ketiga yang sedang kuliah di PGSD. Dan si bungsung yang sudah duduk di bangku SMP. Hairul sebagai anak kedua Hasniah tidak pernah merasa malu memiliki orang tua yang pernah mengalami kusta. Dengan bangganya ia mengakui keadaan kedua orang tuanya. Bahkan September lalu, Hairul pun melangsungkan pernikahannya di kampung Kusta Jumaya. Dan saat itulah, kali pertama nenek dan kakinya bertemu dengan sang cucu. Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit yang menyerang kulit dan sistem saraf di bawahnya yang bisa menyebabkan orang yang mengalaminya mati rasa. Mycobacterium leprae memerlukan waktu 6 bulan hingga 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Oleh karena itu, penularan penyakit kusta sangatlah sulit. Untuk kusta, penularannya itu, penularannya terjadi itu 2-5 tahun. Bayangkan. Jadi kalau misalnya kita ketemu tukang sayur, orang itu kusta, kita takut hanya sekali, itu tidak mungkin. Sehingga sulit sekali ditemui anak-anak kecil bayi yang ternak kusta. Karena penularannya harus memakan waktu yang panjang. Mycobacterium leprae tumbuh pesat pada bagian tubuh yang bersuhu dingin, seperti tangan, wajah, kaki, dan lutut. Tempat yang paling banyak bakteri untuk Mycobacterium leprae adalah di bagian mukosa hidung. Maka yang terserang adalah nanti pada waktu sudah tahap lanjut, itu adalah bagian ini. Biasanya pinggiran ini akan, apa ya, pinggirannya tidak lagi setajam itu. Terus kemudian ini mulai menurun, dan ini satu persatu gigi akan copot, dan lama-kelamaan ini akan terabsorbsi atau akan hilang gitu ya. Dan itu akan menunjukkan bentuk hidung yang akan sangat beda jika dibandingkan dengan tengkorak lain yang sehat. Tempat lain yang bisa kita lihat adalah kadang-kadang itu akan tampak di bagian volt dari tengkorak, akan tampak, tapi juga pada ulang panjang lainnya dalam tubuh kita. Lepra itu bisa dibaca dari rangka, tapi tidak semua rangka bisa menunjukkan. menunjukkan ciri-ciri lepra-nya. Penyakit kusta di Sampang itu prevalensinya sekitar 5 persen. Artinya, dari 900 ribu penduduk, kita setiap tahun menemukan kurang lebih 600 sampai 700 pendirikan. Di samping karena stigma, karena fobia, penyakit kusta ini masih sangat didiskriminasi, sangat disembunyikan. Diskriminasi kusta masih terjadi sampai saat ini. Waktu beta sakit kusta, ada masyarakat yang datang di beta rumah, suruh beta orang tua kasih pindah beta dari tempat penduduk sekitarnya. Harus beta diasingkan jauh dari keluarga. Nanti, takut penyakit kusta bisa menular ke masyarakat yang lain. Setelah beta berobat, beta sembuh, beta memikah, beta pun orang tua dari calon istri sudah mau. Tapi beta, upaya akan sampai beta dengan beta penduduk istri jadi nikah. Salah satu penyebab dari diskriminasi kusta adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal itu. Tidak sedikit orang yang mengalami kusta yang belum mau berobat, atau yang tidak menyelesaikan masa pengobatannya. Seperti halnya Abe, lagi-lagi 21 tahun ini hanya berobat selama satu bulan, dan tidak melanjutkannya kembali. Sementara, pengobatan kusta harus dilakukan secara terus menerus, tanpa terputus selama enam sampai dua belas bulan. Sebenarnya kalau kita bicara soal efeksi obat, kemampuan obat, sebenarnya begini, ada yang minum obat enam bulan kan, tadi saya katakan ya, yang kusta kering. Nah, tidak semua dong orang minum obat terus menerus. Misalnya, pada bulan pertama dia minum, bulan kedua dia minum, bulan ketiga obat nggak ada. Nah, kan? Bagaimana Bu dengan intervalnya ini? Kalau dia masih tiga bulan, dia berhenti, itu efektivitas obatnya masih baik. Ya kan? Kalau yang dua belas bulan bagaimana? Kalau yang dua belas bulan, enam bulan dia tidak minum, itu masih baik. Ahmad Zaini, seorang pengajar aliyah, adalah orang yang pernah mengalami kusta. Ketika pertama kali ia menemukan bercak di siku tangannya, dan ia tidak merasakan apa-apa pada daerah tersebut, Zaini langsung berobat, sampai akhirnya sembuh tanpa harus mengalami kecacatan. Apa yang terjadi jika kusta tidak diobati? Mycobacterium lepra yang berkembang di dalam tubuh akan menyebabkan tidak berfungsinya syaraf di bawah kulit yang akan mengakibatkan kecacatan pada anggota tubuh. Kondisi penderita sekarang cacat dua. Mencacat kedua kaki, kedua tangan, dan kedua matanya. Penderita berobat sekitar 8 tahun yang lalu, dengan kondisi yang sudah cacat dua, dan sudah menerisakan pengobatannya. secara teratur. Tidak semua masyarakat bisa menerima kondisi itu. Bahkan ada yang sampai merasa jijik melihat kecacatan itu. Nenek itu nenek, dia jijik sama saya. Siapa? Nenek. Nenekku saya tinggalkan. Nenekku dia tidak mau. Dia jijik karena dia bilang ini, dia tahu itu nenek. Jadi saya itu kemana-mana berobat, kemana-mana. Tidak ada pelihara, tidak ada orang tua, kayaknya dibuang saja. Karena itulah muncul stigma. Selain jijik, anggapan yang salah bahwa kusta merupakan penyakit keturunan, kusta merupakan kutukan, sampai kusta tidak bisa disembuhkan, adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kusta itu sendiri. Stigma di masyarakat berkembang karena terkait dengan kurangnya pemahaman tentang penyakit, khususnya penyakit tentang kusta, dan adanya nilai yang berkembang di dalam masyarakat lokal yang menganggap bahwa orang yang mengalami kusta itu perlu dijauhi, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan di dalam keluarga itu sendiri. Memang ada sebagian atau yang berhadapan penyakit kusta itu, satu penyakit turunan, apa kata orang sini, apa ya, teking cuba itu. Iya, teking cuba itu. Sambil mengerti ini. Teking cuba itu kayak, apa ya, artinya ya. Kalau di arti yang dibaca Indonesia nya, teking itu daging, cuba itu jelek. Jadi, begitu menjijikkan memang. Kalau dikatakan sudah turunan teking cuba, Sambil bisa mengerti saja dalam bahasa Indonesia nya, teking itu daging, cuba itu jelek. Jadi, dia menderita daging jelek istilahnya. Umum mereka tangkap, kusta itu bukan orang yang terkena bercak. Itu bukan. Bukan. Yang mereka tangkap kusta itu, yang sudah datang. Di dalam kita itu kan ada cara-caranya. Kustanya itu kusta dari apa? Karena memang keturunan, atau memang kusta dari campuran sperma dengan darah, itu lain mbak. Yang tidak bisa didekat itu, yang memang turunan, kusta asli. Bukan campuran sperma dengan darah. Kalau sperma dengan darah itu sendiri. Kustanya itu tidak menolak. Termasuk juga stigma diri orang yang mengalami kusta. Bahwa saya sakit kusta, saya mendapatkan kutukan, saya kotor, saya menjijikan, saya takut diketahui banyak orang. Sehingga akhirnya mereka menarik diri menjauhi lingkungannya. Mungkin orang mau bersentuhan dengan saya untuk memberikan uang parkir itu, tapi susah saya yang merasa, saya ini siapa, saya ini orang. Ya karena stigma itu, bu. Saya memang menganggap diri, awalnya saya menganggap diri saya bahwa saya ini adalah orang yang kotor. Saya ini orang yang tidak pantas untuk bersentuhan dengan orang lain. Yang terjadi adalah, banyak orang kusta menstigma dirinya sendiri. Begitu dia terkena kusta, dia itu, apa yang namanya, dia itu, bersembunyi. Menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan bahwa dia sakit kusta. Ya, menyembunyikan. Ada film-film, mungkin nanti akan disetakan film, orang kusta itu, dia tinggal di kandang kambing. Dia sendiri memutuskan, kenapa? Supaya saya tidak menularkan kepada istri saya dan anak-anak saya. Stigma. Self-stigma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan Tuhan. Mulai dari itu, beta mulai yakin, merpercaya, kalau bebu suami, sayang, dia mau terima beta apa adanya, meskipun beta kusta. Nah, ini yang harus kita bantu. Ya. Kita sadarkan ke masyarakat bahwa, kalau dia sudah minum obat, dia tidak akan menularkan kok. Dan kalau ditemukan masih dalam tahap bercak, dia tidak perlu cacat kok. Peran pemerintah dalam menangani penyakit kusta sudah dilakukan sampai ke daerah-daerah. Dalam hal ini, puskesmas menjadi sasaran yang dirasa tepat untuk mengatasi hal itu. Awalnya, kami berharap semua pasien kusta bisa sembuh secara sempurna. Mengenanggapi hal itu, kami membuat suatu program untuk mengantarkan obat itu kepada pasien kusta tersebut. Sekarang kita ada di desa tambaan, tapennya di Dusun Sorogen, Kedamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuju ke rumah Bapak Adnan dalam pemberian terapi lanjutan pengubatan kusta di bulan ke-7. Karena banyaknya pasien kusta, sehingga pemantauannya tidak terlalu intens. Dan program yang awal kami laksanakan seperti ini nampaknya kurang berhasil. Sehingga kami berpikir untuk dikelompokkan jadi satu seluruh pasien kusta. Akhirnya kami berpikir untuk membentuk satu kelompok yang sementara ini kita berikan nama KPD, kelompok perawatan diri. Awal mula pembentukan kelompok tersebut sedikit menemukan kendali. Pembentukannya berhasil kita kumpulkan, namun mereka tetap malu untuk menunjukkan aksi atau kelompok tersebut pada masyarakat. Sehingga kami sempat berpindah sampai empat kali untuk menetapkan tempat perkumpulan kelompok tersebut diadakan. Tapi seiring berjalannya waktu, kelompok tersebut akhirnya tetap menjadi eksis dan semua anggota yang ada di kelompok tersebut sekarang sudah mulai bersemangat untuk mendatangi pertemuan itu secara rutin. Kepada para teman-teman penderita kusta, jangan takut, harus patuh berobat karena kusta masih dapat disembuhkan. Sudah tahu kok, karena yang bapak tua biasa kalau panas dia tidak pakai baju. Jadi dia keluar pakai tetangga, sini kan tetangga sudah kenali. Ini penyakit kusta sejati. Dahulu, pemerintah membuat rumah sakit khusus kusta. Salah satunya berada di Makassar, rumah sakit Jongaya. Rumah sakit Jongaya membuat tempat penampungan bagi para penderita yang berasal dari luar Makassar sehingga mereka tidak perlu buat balik berokat. Dulu kan penderita kusta tidak dikampung ya, berkeliarannya di tempat-tempat. Sekarang ada leher desesi yang turun tangan dalam balik untuk menangani penderita kusta, maka dia mau beli tempat di sini tapi tidak diberikan. Dibilang tidak usah, ambil saja untuk merawat penderita karena sahabannya keluarga penderita kusta yang banyak juga ke kampung di sini. Jadi dijadikan perkampungan di sini. Kampung Kusta Jongaya, begitulah sekarang tempat itu disebut. Disanalah orang yang pernah mengalami kusta tinggal berbaur dengan masyarakat. Semenjak pindahnya rumah sakit Kusta Jongaya, dan berganti nama menjadi rumah sakit Tajuddin Halid. Leprosy adalah masalah holistik. dan berganti kecuali kusta. Jadi mereka perlu semua yang berbeda. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Satu-satunya kerja kami membuat yang berhambil. Semuanya berhambil secara olistik. Jadi itu separipurna. Hambil secara olistik. melakukan kemampuan mereka sebelum pergi ke komunitas lagi. Dalam proses pertolongannya itu, kita kadang-kadang koordinasi dengan kesehatan. Jadi kesehatan mengintervensi tentang kesehatannya, ketika mereka sudah sembuh, dirujuklah kepada sosial. Setelah sembuh mereka itu diberikan pemahaman tentang bagaimana melanjutkan kehidupan ke depan dan mungkin juga ada semacam intervensi dalam kelanjutan kehidupannya, mungkin program-program lain. Tapi tidak berjalan sendiri, artinya memang seiring dengan kesehatan. Jadi baik HIPH maupun penyakit kronis apapun, setelah menjadi X baru diintervensi oleh pekerjaan sosial. Orang yang pernah mengalami kusta bisa mendapatkan bantuan dari dinas sosial, berupa rehabilitasi, atau bahkan modal usaha. Peran penting lainnya adalah peran permata, perhimpunan mandiri kusta. Sebuah wadah yang di dalamnya terdiri dari orang yang mengalami kusta, dan orang yang pernah mengalami kusta, yang bertujuan untuk membantu mereka dalam melakukan pengobatan dan memberikan motivasi agar mereka bisa hidup selayaknya manusia seutuhnya. Kata anaknya dia merasa malu tapi dia juga pasra, mau dia apa karena itu sudah menjadi takdirnya. Kami dispor oleh sesakawan dan Pak Yohei pada waktu itu pembentukan beliau sudah hadir. Tapi saya secara pribadi tidak hadir, hanya tahu sejarahnya karena saya adalah penerus generasi di permata itu sendiri. Ya, yang kami lakukan di sini, di Sulawesi Selatan, Tentu advokasi-advokasi untuk penyandaran masyarakat tentang penyakit ini. Terus yang lebih banyak juga dilakukan teman-teman itu adalah pendampingan. Pendampingannya itu untuk memotivasi karena kita memberi nama First Four itu. Saya yakin bahwa kalau teman-teman yang bercerita tentang keberhasilannya bisa sembuh dari penyakit ini, tentu orang-orang yang sedang sakit itu akan termotivasi untuk lebih lagi minum obat. Peran tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga membantu dalam penanganan penyakit kusta ini. Kita percaya orang berdosa, kita percaya orang berdosa. Dan imam mengakui dosanya dulu. Masa nama Tuhan, imam membebaskan diajak dosa. Dia membuat kelekaan untuk kehidupan. Begitu di orang sakit. Balaupun memang imam tidak kasih obat, tapi dalam kemurakan itu, kita percaya dia dikuatkan di dalam perakuan. Dia percaya bahwa dia tidak putus asa, dia tetap percaya bahwa waktu dengan dayanya dia cari obat atau cari batu, obat itu diberkat oleh Tuhan dan dia bisa dapat kesembuhan. Untuk orang sakit bahwa dia dengan doa itu dia tidak perlu putus asa, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, walaupun dia dalam perakuan kelemahan jiwanya. Jadi kan dasar kekrisinan kita akan kasih ya Pak ya. Jadi untuk mengasihi Tuhan Yesus sendiri waktu dia melayani kan ketemu dengan orang-orang seperti ini, bahkan dia menyembuhkan mereka. Dari sini perhatian gereja juga ada mungkin secara kelembagaan itu tidak ada upaya-upaya tersistim dan disengajakan untuk coba merangkum mereka. Tapi dari pelayanan door to door itu selalu diberi perhatian. diberi perhatian, dikasih penguatan, dikasih pemahaman. Pemahaman. Firro minal judami, firro rokah minal asadi. Larilah kamu dari minal asadi, singa. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit judam seperti larinya kamu dari singa. Maksud penyakit judam itu? Nah, itu yang setelah saya lihat di kitab fikih, di kitab takrib. Takrib itu Fatul Qorib. Takrib itu Fatul Qorib ya. Definisi dari judam dan definisi dari kusta itu beda. Berbeda? Ya beda. Itu dalam takrib itu Fatul Qorib itu kusta itu disebut Albaros. Dari tanda-tandanya saya lihat Albaros. Albaros ya. Ya. Di sana persis kayaknya definisi Albaros itu menunjukkan itu kusta. Gatal-gatal terus semakin lama akan bercak putih gitu. Itu Albaros. Albaros. Ya. Berbeda dengan kalau judam. Judam. Kalau judam bagaimana? Kalau judam itu adalah anak hasil hubungan di waktu si istri lagi haid. Oh, kalau gitu harus dijauhi juga kan? Enggak. Justru di sini kehati-hatian. Karena Islam itu ajaran yang seimbang. Kalau tadi ada ekstrim seperti itu, ada ekstrim seperti ini, justru Islam itu seimbang. Justru harus dilihat dulu. Misalnya ini kategori penyakit kustanya itu apa? Nah, ini kan hanya medis yang bisa menentukan dia itu berbahaya atau tidak. Kalau misalnya, oh ini biasa-biasa aja. Enggak berbahaya. Nah, kenapa tidak? Ya, kita biasa bergaul. Itu. Justru kepada penderita kusta itu kalau menurut saya harus kita acungkan cempol. Mereka diberi satu ujian ya, membina mentalit mereka sendiri. Acung. Kita kalau kena kayak gitu bisa enggak? Sekuat mereka. Kan gitu ya? Nah, jadi satu sisi apresiasi itu empati kita beri apresiasi. Saya bilang kepada mereka, saya belum tentu kalau menderita seperti Anda, saya bisa sekuat Anda. Saya acungkan cempol kepada Anda. Dia akan senang. Kusta bukan lagi penyakit yang menakutkan dan menjijikan. Kusta bisa disembuhkan. Di Jongaya, orang yang pernah mengalami kusta, banyak yang berkarya dan mandiri dalam kesehariannya. Dan tentunya hal itu menginspirasi kita semua. Mulai dari bandasi, saya sendiri ya, atur. Gambar sendiri, atur sendiri itu batu, pasang sendiri itu batu merah, kasih dinding, kasih atap semuanya. Nah, itu. Ini lantainya juga ini. Sementara, usaha kalau ada panu, ya. Kalau ada rezeki, lebih baik lagi. Orang yang mengalami kusta, dan orang yang pernah mengalami kusta, bisa hidup mandiri dan berkarya. Mereka adalah manusia. Mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Mereka adalah orang yang berubah. Jangan lupa untuk hasnilkan pemerik daripada macamu. conflicts dan pagar nya, permohonannya berman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!